Nah, kemasannya sudah rapi Apa kemarin? Loh, bunuh kopi bang, apa yang kemarin? Ada lho gue kemarin Ada tawon Tawon ini menyeplom sih Apa kemarin? Gue tiba-tiba obeng ngentup lambing Halo, itu balik lagi sama kita disini dengan Bayu Andriyono Channel Di video kali ini kita mau coba bincang-bincang sama capur matu Selamat malam mas Bagaimana kabarnya? Baik mas Oke, terima kasih sudah mau hadir kesini Di video kali ini kita mau coba podcast tentang cara membedakan matu asli dengan matu yang palsu Itu seperti apa? Misalkan kebanyakan kalau kita lagi beli matu di toko Di toko, misalkan di toko-toko biasa itu ya Karena daya matu yang ada labelnya itu kan, ada merek-mereknya itu Kita kan susah membedakan mana yang asli atau palsu Karena kita juga nggak boleh mencoba di tempat langsung kan waktu itu Nah itu susah Botolnya itu kan biasanya tulisannya ada kayak madu asli gitu kan Madu asli Nah itu kan kemungkinan asli atau nggaknya kita juga nggak tahu Misalkan sama orang yang pembudidaya dengan pembudidaya matu Itu kan setiap hari menemui matu kan Warnanya seperti apa, teksturnya seperti apa itu lebih pekat daripada orang yang tidak tahu sama sekali seperti saya Ini sehingga saya nggak tahu Kapur ini kan di rumah budidaya matu Terus kan ketika orang pesan baru diperas sendiri, baru dijual gitu kan Nah kalau di toko kan sudah dibentuk pak gitu kan kemasan Nah kemasannya sudah rapi Misalkan sebagai orang yang pembudidaya Caranya membedakan asli dan palsu ketika kita cuma sekasat mata Sekasat mata itu seperti apa Tapi jangan dulu, jangan dibuka dulu Kita bahas yang lain dulu Maksudnya madu yang asli itu produksinya seperti apa Palsu itu seperti apa Nah baru nanti yang belakang kita tekniknya membedakan seperti apa Jadi saksikan terus, jangan kemana-mana tetap tonton Gimana, gimana? Begini loh Mas Bayu Sebarangnya sulit sekali ya Kalau kita membedakan madu yang asli dengan yang palsu Itu sangat sulit Tetapi Sekarang gini Itu nanti Jauh belakang Yang murni itu dimaksud murni Itu murni yang seperti apa Murni seperti apa dulu Nanti palsu itu Dalam arti palsu yang mereka bilang itu palsu yang seperti apa Oh iya Kalau misalnya Menurut pengalaman ini Mas ya Dulu itu saya pernah Berburu Madu Kemudian Hasil peresan saya itu Hasil peresan madu saya itu Istilahnya apa itu? Malamnya Sisanya ya Madu itu kan setelah kita peras Kita peras, kita ambil madunya Kemudian kan ada sisanya itu Sepah-sepahnya itu ya Nah itu Saya pernah Mengumpulkan itu Nah itu ada yang minta Saya kan dalam arti kan Bertanya-tanya Untuk apakah peresan itu kan gitu ya Setelah luwama saya melayani orang itu Ternyata Orang itu suatu ketika Minta madu dari saya Mas Beli madu dari saya Mas tolong kalau misalnya Ngirim bekas peresan itu Mas ya Saya dibawakan madu Dua botol Dan gitu orangnya Akhirnya maksud saya kirim ke sana Jebret Saya tanya kepada orangnya langsung Bu Madu ini untuk siapa Bu? Untuk saya konsumsi sendiri Mas Terus Maaf Bu ya saya mau tanya Bekas peresan saya ini Sebenarnya untuk apa sih Bu? Nah itu ternyata itu Sama orangnya itu dibikin madu Peresnya itu toloinya itu? Iya benar Jadi bekasnya itu Sama orangnya itu diolah Menjadi madu Katanya ya Madu bikinannya sendiri Saya kan bertanya-tanya kan Gak pernah lihat gitu loh Nah sama orangnya itu Katanya saya tanya Kayak apa cara buatnya Ya gula Mas Gula itu saya rebus Gula pasir apa gula marah? Itu saya yang kurang paham ya Karena waktu itu saya Apa ya Sama ngantarin teman ambil bunga Mas Jadi saya gak begitu konsen Tanya itu tentang gula apa Itu saya kurang tahu Kayaknya sama gula pasir Itu direbus sama Bekas persan madu tadi Mas Iya Itu ternyata Mungkin dipikir orang itu Kalau beli madu ada toloinya itu Uh asli Makan ada toloinya itu Terus apa itu namanya? Oh ternyata Dia bikin madu seperti ini Nah kalau saya melayani orang seperti itu Otomatis Akan banyak orang yang ketipu Iya Akhirnya saya putus Saya gak melayani itu lagi Mas Begitu Sampai sekarang ada orang seperti itu? Sampai sekarang ada pelanggan yang minta-minta Itu mungkin orangnya sudah gak ada Mas Karena saya kenal itu Orangnya itu sudah Sudah tua Sudah Masa lalu lah Iya Sudah lama sekali juga Itu akhirnya terjadilah madu Madu palsu Madu palsu dia Ternyata persisnya seperti itu Tapi kalau misalnya ada campuran yang lain-lain Saya gak tahu Menurut pengalaman Perjalanan saya mencari madu Dengan konsumen Dan apa namanya itu Orang yang Saya temui itu Membuat madu palsu Seperti itu orangnya Tapi ini tolong jangan ditiru ya Jadi itu dicampur apa-apa Gak tahu ya? Gak tahu Kita gak tahu Bisnis lumayan itu sebenarnya Iya Lumayan bagi orangnya Tapi menurutkan orang banyak itu Iya Akhirnya yang jual madu murni pun Akhirnya dipaksa Wah itu palsu Campuran Akhirnya terjadilah seperti itu Karena banyak kasusnya seperti itu Iya benar Efeknya kan buruk ya Efeknya buruk sekali Terus yang namanya murni itu seperti apa? Kalau murni ya Misalnya murni madu lokal Itu Kalau kita lihat dari tekstur madunya Biasanya itu Dominan lebih Kental atau tidaknya itu Memang tergantung Waktu memanennya mas Kalau memanennya dia itu Jaraknya lebih lama Itu madunya kan tua Bisa lebih lental Jarak panennya Iya benar Jarak panennya itu Lebih lama Akhirnya kan Ditutup sama propolis tadi Akhirnya madunya itu Mengental mas Itu Warnanya apa? Warnanya itu Dominan ke Coklat-coklat tua Kalau Gelap ya Kalau apa namanya Memetiknya itu Jaraknya lebih lama Memanennya lebih lama Tetapi kalau Untuk membedakan madu yang Apa namanya itu Lokal Madu tawon cerana ya Biasanya itu Dominan lebih Keruh Warnanya Warnanya keruh Lebih keruh karena Bipolennya itu Kalau kita peras itu Pasti tercampur mas Seperti itu Lah yang sulit itu Yang kata sampaian tadi mas Bagaimana caranya Membedakan madu yang asli Dengan yang palsu Di toko Itu memang sulit Karena kan sekarang banyak Di toko Apalagi ditulis di bandrol Madu murni Kayak saya orang apamu Madu murni Podoh-podoh murni Dijajar Oh ini lu yang murah Murni itu Pusatnya murah Podoh-podoh murni Ya benar Tulisannya madu murni Tapi kan Dalamnya Murni enggaknya kita Enggak tahu Untuk orang Pembudidaya Kan setiap hari Hampir setiap hari Itu tahu kan Tekstur madu itu Seperti apa Yang mungkin Yang sudah campuran Agak asing lah Orang yang sering Lihat kan pasti Oh itu aneh Setidaknya Walaupun enggak itu Itu susah dibedakan Sebenarnya Susah Memang susah dibedakan Setidaknya kita punya Gambaran lah Bagi orang Pembudidaya itu Yang dibeli di toko Milih yang seperti apa Apa yang gede Tapi murah Apa yang kecil Tapi mahal Dibeli Kalau saya yang gede Tapi yang asli Itu yang susah Gimana Gimana Kalau menurut pengalaman saya Ini menurut saya pribadi Mungkin kalau saya memilih Di toko Itu saya melihatnya Itu Dari kekentalannya Kemudian Kita lihat Warnanya itu Agak keruh Atau gimana Itu saya memilih Biasanya agak Memilih yang agak berumah Agak keruh Dalam arti keruh itu gelap Apa ada kotoran di dalam Tidak Kalau orang yang paham Biasanya disitu dia Mengerti tentang bipolen Mas Bipolen itu warnanya agak kuning Seperti bubuk itu mas Itu memang lembut sekali Kita harus teliti Yaitu kita lihat Dipolen itu sebenarnya kelihatan mas Itu insya Allah Asli menurut saya Bentuknya kalau kita Sekasat mata itu Seperti apa Seperti serbuk Jagung Tapi lebih lembut lagi mas Itu ngambang di permukaan Apa Mengendap gitu Kalau madu itu Mengemasnya sudah lama Dia akan mengendap ke atas Oh bukan ke bawah Bukan Malah ke atas Iya Mengendap ke atas Kalau misalnya Baru mengemas Baru dimasukkan ke botol Termasuk itu Masih tercampur Dan masih begitu kelihatan keruhnya Kalau misalkan ada yang Mengendap ke bawah Kan ada lebih sih Mengendapnya ke bawah Iya Itu Gimana Kalau mengendap ke bawah Kalau mengendapnya itu Kasar mas Atau Kita lihat itu Seperti Selai Bisa jadi Kalau menurut pengalaman saya Bisa jadi Itu Campuran Sudah campuran Sudah campuran Itu campuran Itu yang saya kurang tahu mas Ya Entah itu campur sama selai Nanas atau apa Atau gula Kita kurang tahu ya Itu Tapi Sebenarnya itu ada mas ya Madu yang bisa mengendap itu ada Biasanya Kalau Dari leba-leba Apa namanya itu Melifera Itu biasanya dari Bunga Randu Kalau dari Tawon Cerana Tawon Lokal Itu pun ada kemungkinan juga Begu mas Karena kan Tawon Lokal itu kan Bertempat di kebun Nah di kebun itu Tanamannya kan juga Bermacam-macam Ada bunga kaliantra yang bisa bikin Madu bisa jadi begu juga Oh bukan karena di kulkas ya Begunya itu Begunya itu di kulkas mas Itu di kulkas Kalau di kulkas Penyimpanan madu itu berarti yang bagus Dimana Di tempat sejuk apa di kulkas Di tempat sejuk saja Tidak usah di kulkas Itu cukup bagus Kalau di kulkas Itu lama-lama Lama-lama Bisa Seperti itu mas Kalau pas Madu Randu Randu Atau kecampuran madu randu Biasanya dia bisa begu Kan orang yang Masih awam Biasanya kan Apa namanya ya Dia ngira Kalau madu begu itu Palsu Padahal belum tentu Kita lihat bekunya dulu mas Bekunya itu halus Atau kah kasar Kalau kasar Atau seperti sele Bisa jadi itu Madu campuran Tapi kalau halus Itu insya Allah Madu asli Dari bunga efek kembang Biasanya kalau kasar Kadar airnya lebih banyak Mungkin Benar Benar Kalau Itu biasanya Kalau misalnya Kita taruh di kulkas Misalnya Kita taruh di kulkas Kalau cepat sekali beku Biasanya itu kadar airnya Lebih banyak Seperti itu Tapi kok Kita taruh di kulkas Dalam keadaan lama Kok Apa namanya itu Bisa beku Tapi cuma sedikit Nah itu Kadar airnya sedikit Tetap ada campuran Apa memang murni dari madunya Kalau sedikit Ya murni dari madunya Kalau Kristalnya itu halus Halus Seperti itu Menurut pengalaman saya Jadi kalau misalkan Kita beli di toko Kembali ke sana lagi Beli di toko itu Paling tidak kita pilih Yang seperti apa Kalau kita Pilih di toko Pilih Kita lihat Kekentalannya dulu Kekentalannya Kita ambil botolnya Coba kita Balik Kentalnya Benar apa enggak Kalau Kental kan biasanya Kita balik Ini Kelihatan lambat Jalannya Slow-mo Iya benar Jalannya madu itu Lambat kan ada Kayak Gelembung angin itu ya mas Jalannya lambat Kemudian Kita lihat Itu tadi Seperti saya Kekeruhannya itu tadi Warna-warna Bipolen itu Ada tertinggal Di situ apa enggak Kalau ada Warna Bipolen Otomatis kan Madu itu Otomatis Lebahnya Mengkonsumsi Madu asli Mengkonsumsi Bunga Makanya Dia di situ Ada Bipolennya Begitu Emang Selain bunga Makan apa ya Madu Dari Embun juga bisa mas Embun Embun Biasanya itu Dari Pohon Karet Dari Anunya Apa namanya itu Daun kan Semih Semih Di pucuknya itu Biasanya itu Lebah masih suka Memakan itu Bahkan semut pun Masih suka Karena mungkin Di situ ada Ras-rasa manis mungkin ya Itu masih bisa Berproduksi Untuk menjadi madu Oke Jadi intinya Seperti itu tadi ya Kalau Ya walaupun itu Sebenarnya Enggak pasti benar sih Ya benar Itu menurut pengalaman saya sendiri Jadi bukan berarti Menjatuhkan madu yang ditukuh Jangan dibeli Oh tidak Tidak Jangan Karena itu juga Sudah melalui izin Kadang kalau kita Beli Ke pembudidaya pun Muni apa enggaknya Juga masih dipertanyakan Benar Sebenarnya banyak kok Cara pengetesan-pengetesan itu Iya Cuma kalau Kita ungkap Di sini ya Enggak mungkin Anu Selain waktu Kita buat Bikin lagi Kalau ada pertanyaan Dari teman-teman Yang lagi nonton Mungkin bisa komen Nanti kita Ulas lagi Ya benar Kita belajar Sama-sama Boleh misalnya Untuk teman-teman Yang ingin bertanya langsung Boleh bertanya Itu menurut pengalaman saya pribadi Akan saya Berikan menurut pengalaman saya pribadi Yang Yang sejujurnya Seperti apa yang asli Itu nanti akan saya kasih tau Oke mungkin Di video kali ini Kita cukup sekarang aja Eh cukup Cukup sekarang aja Cukup Cukup sekian aja Cukup sekian aja Mungkin Kita bahas di Lain waktu lagi Dengan judul yang beda Ada satu lagi Yang mau saya tanyakan Kemarin ada yang komen itu Teknik Memegang lebah Kemarin kan Capur ini Megang lebah Itu ngerogoh-ngerogoh Tanpa menggunakan pelindung Kok bisa gak disengat Caranya gimana Ada triknya apa enggak Kita bahas di video selanjutnya Oh iya Jangan lupa like dan subscribe-nya Sampai ketemu di video selanjutnya Salam berkarya Jangan lupa while Iya Jangan lupa 他 yang bantai Dari 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 Terima kasih telah menonton!